Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 kita masih punya kesempatan untuk melakukan renungan terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita telah dimilai Nikmat Allah itu banyak Tapi yang selalu dimilai nikmat yang paling tinggi mutunya itu adalah nikmat iman Iman ini merupakan sesuatu yang tidak bisa direkayasa Iman ini merupakan pemberian anugah dari Allah kepada orang yang disukai dan disintai Dalam hidup iman yang sehat Itu akan selalu menimbulkan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan Itu yang dinamakan dengan amal salah Jadi amal salah itu muncul dari kekuatan iman yang mendapatkan Kalau iman itu sudah diaktualisasi dengan amal salah Sudah diterapkan dengan amal-amal salah Maka akan menimbulkan suatu kualitas hidup manusia itu dinamakan kualitas takwa Jadi kalau kita rumuskan iman itu merupakan potensi rohani Amal-amal soleh itu merupakan aktualisasi rohani Sedangkan takwa itu merupakan prestasi rohani Orang tidak mungkin akan mencapai tingkat ketakwaan Kalau dia itu tidak jauh sebelumnya mempunyai iman Dan imannya itu diwujudkan dalam bentuk amal-amal salah Kalau ada iman lo tidak bisa melahirkan amal-amal soleh Itu dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan iman yang hanya dikuatuh Iman yang menjadi hiasan Tapi kalau iman itu dapat mendorong amal-amal soleh bagi pemiliknya Bagi orang yang mempunyai iman Maka imannya itu disebut sebagai iman dominatif Iman yang menguasai dari manusia itu Kita selalu berharap agar supaya anugerah iman yang diberikan oleh Tuhan kepada kita Oleh Allah kepada kita Itu merupakan iman yang dapat kita kembangkan menjadi amal-amal yang salah Iman akan menjadi kuat Kalau memang iman itu dikembangkan dengan amal-amal salah Sebaliknya iman itu akan menjadi lemah Kalau iman itu tidak bisa melahirkan amal-amal salah Itu mengetahuan yang bagus Oleh karena itu kalau hanya sekedar mengetahui Tapi tidak mengamalkan Itu tidak punya pengaruh banyak Terhadap kualitas iman Dan tidak dapat mencapai ketaplahan yang diidealkan oleh setiap orang Mudah-mudahan pengantar yang pendek ini Nanti bisa kita lanjutkan Dalam kesempatan lain Dan akan memanfaatkan satu Ya satu Mengapa-ngapa baru yang memberi manfaat pada kita semua Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih